Genaza Emeril Kan Momstad atau Eril telah tiba di lokasi pemakaman keluarga di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 13 Juni sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Prosesi pemakaman pun diketahui berlangsung hikmat. Rituan Kamil terpantau turun tangan langsung untuk menguburkan putra solungnya. Dikutip dari Tribun Wow dari kanal Youtube Humas Jabar, ia dan sang istri Atalia Prarapya serta putrinya Zara terlihat tegar dan mengikuti jalannya prosesi dengan tenang. Prosesi penguburan tersebut berlangsung tertutup dan hanya dihadiri orang-orang terdekat. Prosesi pemakaman itu bercampur duka dan rasa haru. Setelah azan selesai dikumandangkan, pemakaman dilanjutkan dengan lancar. Peti putra solung Gubernur Jawa Barat itu sudah diletakkan di dalam liang lahat. Atalia sempat membantu dengan mengambil kain hijau yang menutupi peti mati Eril. Sementara Rituan Kamil kemudian maju dan menjadi orang pertama yang memegang skop dan memasukkan tanah ke kubur sang anak. Setelah prosesi pemakaman selesai, Rituan Kamil maju memimpin upacara tabur bunga. Selanjutnya, doa bersama dipimpin oleh pemuka agama yang telah ditunjuk. Terakhir, Rituan Kamil menyampaikan pidato singkat mengenai pemakaman putranya Emeril Khan Mumstad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!